Halo, selamat datang kembali bersama saya dan ini Corolla Dan kita adalah di dunia Oke guys, jadi hari ini kita mau bahas salah satu proyek kita yang udah lama banget yang kita bahas Yaitu ada Corolla AE82 Yang mana sekarang si white bodynya udah jadi, kita mau bahas itu satu ke satu nanti Terus pokoknya ini bodynya udah jadi dan kropos-kroposnya udah hilang, nanti kita bahas ya guys Kenapa gue bawa bendera Jepang? Karena kita mau bikin mobil ini gaya Jepang banget guys Jadi kita straight from Japan Oke, pertama yang kita bikin apa? Kita bikin front lips Front lipsnya kayak gini, dibikin ala-ala AE86 gitu kali ya Jadi disininya tuh dia rada maju gitu, tapi nggak boso-soku ya Sakotan gitu namanya Kalau nggak salah boleh komen di bawah ya daripada gue sotay Terus ini dikasih ada lubang gitu buat si angin masuk ke rem Ceritanya begitu sih, nanti kita kasih jalur juga gitu Terus ini memper standarnya tetap kita pakai, cuma kita rapihin Nanti mobilnya dibikin two-tone ya pokoknya Atasnya warna, ya boleh tebak Bawahnya pokoknya nanti hitam semua gitu guys Terus lanjut ke engine bay Ini karat-karatnya kita kemarin udah pilih-pilihin sih Cuma ada beberapa yang ini harus dilepasin Mungkin nanti mesinnya turun setengah Kayak gini-gini kita copotin sekali kita cat Ini juga kita copot Terus kaca depan juga udah dilepas Dan pinggiran-pinggiran kaca juga karatnya udah hilang semuanya guys Terus fender Kita lihat sebelah sini fendernya Ini supaya lebih jelas ya Ini fendernya kita bikin tetap misah Tapi hidden hardware Alias bautnya kita tanem di dalam Jadi ini nggak di sealer doang Tapi dibaut juga Jadi bakal kuat banget Dan nanti dalemannya kita potongin Sampai tipis Karena mobilnya nanti static guys Dan pake ke wheel of road Terus pelok Gak keliatan ya Kita lihat ke belakang tuh Nah Kembali ke belakang Side skirt Kita bisa bikin juga Sebenernya tadinya tuh Si fendernya mau gayanya Abis di sini Nolnya di sini Cuman kebetulan Mungkin lihat jadi kayak mobil off road gitu Sang ownernya Omiko Jadi akhirnya kita ubah lagi Side skirtnya juga jadi kayak gini Jadi nggak jadi pake baut-baut nanti semua Pure satu hitam semua Warnanya Jadi ada two-tone Itu di bodykit nanti Bukan di bumper gitu guys Jadi ini side skirtnya kayak gini Fender belakang kayak gini Masih bisa buka pintu Misa Bukan yang kayak Mamai di Instagram Pas buka pintu Fendernya kebuka semua gitu Beda Kita potong di sini Jadinya ngikutin garis pintu Pellet Pellet ini pake NK Mesh NK Mesh 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 Nah itulah Ring 15 11 Lebar 9,5 Rata Offset 0 Bahannya dibalut dengan 195 50 R15 Dari Astronella guys PHIR Jadi ini Menarik dikit Tapi buat menyesuaikan Si fender ini yang udah Tipis banget jaraknya ini Apalagi udah diceperin di mobilnya kan Apalagi ntar pas lagi coilover Kayaknya mungkin diceperin lagi dikit Karena ground clearance kebawahnya itu masih Jauh banget Terus untuk di bagian buritan Apalagi di belakang Kita tambahin addon juga Jadi bumper standar tetep dipake Kita tambahin diffuser Nanti kenopotnya 4 biji Jadi ini agak berbeda Dari yang sudah ada Kita 4 Tapi naronya nanti Nggak lurus gini Tapi miring Dan kita potong bambu gitu nanti Jadi tetep lurus cuman Si pipanya miring guys Jadi supaya ada Perpercahan suara merdu Daripada kenopotnya begitu Mudah-mudahan terjadi ya Nanti yang tempat kanan kiri Satu sisinya dua Terus yang lagi kita mau kerjain lagi Ternyata ini karat Masih ketemu lagi di sini Bagiannya masih ada karat Jadi ini nanti kita potong Ini lagi proses potong sih tadi Sudah mulai dipotong tuh Nah ini kita ganti Kita bikin plat baru semua Ini salah satu mal-malannya tadi Nanti kita bikin Terus Ini udah semua dipoksi Nanti kita cet warna body Dan kaca ini mau dicaput dulu Mudah-mudahan nggak ada karat Sekarang kita cetak nggak ada karat Jadi ini kita ngajar Kemarin pembuatan body kit Sama Si Body biar lurus dulu guys Terus Apa lagi ya Oke Pintu Ini kenapa dilepas Ternyata setelah diketahui Engsel yang sini itu goyang guys Jadi kemarin pintunya itu agak-agak Pas dibuka tuh dia nggak Yang Gitu loh Tapi bisa Nah Daripada-daripada Nanti udah di cet Terus bongkar-bongkar lagi Akhirnya Kita lagi pesen si Engsel ya Asli dari Toyota Jadi kita beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita ganti 8 Axel 8, 8 nya Soalnya kalau dilihat ya Kita harus buka Ini kan Tuh Udah nggak diem Kalau bener kan diem tuh Nah ini tuh udah rada Oglek, oglek Bahasa serbunnya apa ya Goyang-goyang lah Goyang-goyang jadi Udah Stack out Kita ganti aja langsung ke yang baru guys Terus interior Dashboard kita belum lepas Nanti mau kita lepas dulu Karena mau benerin karat yang ada di sini Sekalian Sambil nunggu Setir juga nanti ganti Audio ganti Jadi pokoknya Ini projectnya baru 60% lah 40% lagi Mungkin di bulan depan Jadi tungguin aja ya guys Oke Sekarang sambil dikerdain mobilnya Gue mau bahas kesulitannya Pertama Kalau kalian lihat di sini Ini tuh Lantai baru semua Dan kita bikin semua Persis kayak Si bentuk ketokan aslinya ya Jadi tekukan-tekukannya Kita bikin ulang baru semua Itu yang bikin lama guys Jadi kenapa Kalau dibikin rata Si plat tuh Bakal lebih gampang goyang Pas lagi dia ada tekukan Kenapa pabrik pun bikin Jadi itu sebenernya Adalah menjadi tulang ya Jadi tulang Dia kuat gitu Yang harusnya rata Jadi bisa gini Karena ada tulangnya dia diem Nahan gitu Jadi apalagi ini lantai ya Penting ya Daripada kalian injak Langsung jadi Mr. Flintstone gitu Nah itu penting banget Jadi makannya kemarin Yang lama tuh di bagian itu Sampai ke bagasi juga kemarin Si Apa? Si dudukan ban serep tuh udah Ya ban serep ntar lagi jatoh Dan bisa nyelakain orang gitu guys Jadi makannya kemarin kita Klate ganti baru Sampai ke swing arm ya Swing armnya dia Kemarin dudukannya udah Sampai karatan korosif Patah juga Kemarin patah di tol Pas lagi ngebut lagi Untungnya gak apa-apa Akhirnya ya udah Sekalian aja kita Sempurnain Di Saat restorasi ini guys Gitu Terus Kesulitan kedua Ya ini Kayak engine bay Pas lagi kita mau Rapihin Sebenernya bagusnya kalian Kalau restorasi Mesin turun ya Cuman Karena ini mesinnya kemarin baru Naik Baru di overhaul Jadi sayang mungkin nanti kita Lepasin kayak ini Booster rem Ini nih Kayak denso-densoan Vacuum AC nya Ini kan buat Wiper Kita lepas AC Kemarin AC juga gue pikir Karat Gak taunya ini yang Kemarin ada sealernya Sealernya itu tuh Bentuknya Menjijikan lah Jadi udah dibersihin Gak taunya gak karat Untuknya syukur banget Jadi mungkin nanti kita Cabutin dulu nih Sisain mesinnya doang Di tengah Kita cat warna ke bodinya Pokoknya kalian jangan lupa Ayolah tebak-tebakan Warna bodinya apa gitu Gak taunya sih Gue udah pernah ngomong dulu ya Ya tebak-tebakan aja Biar seru Gitu guys Terus Menurut kalian gimana gayanya Ini kan sebenernya Agak beda ya Dari yang Mungkin kayak Gaya-gaya i86 tuh Ya ada Tarikan-tarikan garis Dan bentuk yang baru Yang kita gabungin Sama mobil jaman sekarang Contohnya kayak diffuser ya Diffusernya kan Garis-garisnya itu kan Sebenernya Ada di era-era 2000an ya Nah menurut kalian gimana nih Cocok gak dengan body kit ini? Dan jadi gimana Dan Menurut kalian Harus pake ducktail Atau Enggak gitu Tolong bantu komen juga di bawah ya Karena gue lagi galau nih Ducktailnya mau Begini 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 Apa Pake roof spoiler gitu Ya bantuin komen di bawah ya guys Biar Pokoknya mobilnya kita bikin sempurna bareng-bareng lah Karena Honornya ini Omiko Dia tuh perfeksionis banget Biasa kalian lihat Dari sepeda-sepeda minion yang kita rakit Nah itu Yang rakit sepeda minion Itu yang punya mobil ini guys Waktu itu gue pernah sebutin ya Jadi Dia pengen sesempurna Sepeda-sepeda minion yang Kita kemarin bikin Dan Orangnya tuh detail banget Jadi salah satu PR juga buat gue Gue gak mau ngecewain Hasil rakitan sini kepada sang customer Yaitu Omiko sendiri Oke Terus Nanti dashboard Dashboard kan ini masih keras-keras nih Nanti kemungkinan kita bakal Lapis kulit Supaya dia jadi soft touch Sekalian ini dashboardnya tadi mau dicat cuman kayak Kalian kita kulitin aja kali ya Biar bersinnya gampang segala macem Dan Ya Menjadi mobil baru lagi interior juga Soalnya ntar bakal totally baru semua Lagi-lagi baru semua Pokoknya ini mobil bakal Selesai jadi ini langsung dibawa ke Surabaya Buat test drive Jadi buat kalian nanti Yang orang-orang Surabaya Pengen lihat hasil garapan kita Setelah ini jadi Bisa langsung ketemu di Surabaya Kemungkinan gue juga ikut Kita bikin video road tripnya mungkin Nah tungguin aja guys Jadi Ada ya seru-seruan bareng lah Pake garapan-garapan earth Mungkin Gue juga bawa mobil gue sendiri Entah yang mana Entah mana yang bisa maksudnya Tapi ya doain aja Gue bisa bawa mobil gue juga gitu Oke Mungkin Topik kita hari ini begini dulu Daripada kebanyakan bahas Intinya ya Ini lagi sistem perapian nut-nutnya Garis-garisnya Biar ketemu manis Adu manis Antara si bodi ini Bodi asli Dan Bodi yang kita tambahin Alias cover vendor ya Kita lagi rapihin semua garisnya dulu Buat yang kepo-kepo boleh lihat di Earth Premium Terus Dan Kita sekarang pokoknya Udah punya 7 Instagram Linknya ada disini Buat yang kepo segala macem Semua kita udah Pisa secara rapih Jadi kalian yang mau lihat motor Bisa ke motor doang Biar restorasi-restorasi Kalian produk Atau keseluruhan Ada di Earth Auto Concept Kalian bisa lihat semua Kita udah rapihin banget Baju juga ya Ini Baju Itu ada di Earth Industry Jadi kalian bisa lihat Barangkali kalian mau order gitu ya Karena stoknya udah tinggal dikit nih guys Jadi sebelum kita kehabisan Mendingan langsung deh Oke Jadi jangan lupa subscribe juga Karena subscribe gratis Dan Ada tantangan 50k Yang kalian mungkin udah tau Ya gue goblok sih Tapi ya tolong lah Gue pengen potong-potong itu Jadi Bareng-bareng ya Oke Mungkin Pokoknya video kali ini begini dulu Thank you for watching And be the best See you guys Sub indo by broth3rmax